Ini hari baru di sekolah Trum yang kaya. Ini adalah siswa topnya, Ewald dan Dennis. Nama gadis ini adalah Kim, dan dia tahu segalanya di dunia. Biarkan aku lewat, begitukah cara pria bertindak? Aduh, perhatikan langkahmu. Oh tidak, ensiklopedia emasku. Boleh aku dapat perhatian kalian sebentar? Iya, aku yang ada di sampul. Wow, maksudku, aku tidak tertarik dengan majalah mode. Gadis baru ini luar biasa. Terserah. Mari sambut siswa baru kita, Liana Williams. Halo semuanya. Oh tidak, pagi yang sangat buruk. Wow, itu Liana. Silakan duduklah. Kau lagi? Hei, itu tidak terlalu bagus. Halo, cantik. Apa yang mereka lihat darinya? Perhatian semuanya saatnya ujian. Ini mudah untuk gadis yang sangat pintar. Ini adalah permainan anak-anak. Apa pertanyaan pertamamu? Hei, Kim. Apa jawaban yang tepat di situ? Jangan coba memikirkannya. Selesaikan sendiri. Berhenti mengalihkanku. Barikada bukunya harusnya menyelamatkan situasi. Tapi tidak mungkin. Teman-temannya menggunakan teknologi modern. Foto lainnya. Hei, kau mau ke mana? Ini lebih baik. Kalian pecundang menyedihkan. Tolong, singkirkan barang-barang tambahan ini. Teman-teman, aku akan bantu. Itu sangat manis. Tapi kami punya banyak uang. Apa yang kau bicarakan? Ini kertas contekan. Sepertinya Liana mencetak beberapa poin popularitas tambahan. Berani sekali dia. Aduh. Sepertinya dia naksir kepada aku. Sudahlah. Itu dia. Gadis seperti itu layak mendapatkan pria terbaik. Yaitu aku. Tidak. Tidak begitu. Akulah yang terbaik. Jangan membuatku tertawa. Aku yang terbaik. Kau yang meminta ini ya. Kau orang yang berbicara. Aku menantangmu untuk duel senjata uang. Aku menerimanya. Ada apa di sini? Hentikan. Tapi keduanya tidak mau berhenti. Pengawal. Tolong. Kalian berdua hentikan. Berikan pistolnya. Itu berlaku untukmu juga. Kalian berdua dalam masalah besar. Menjadi populer itu sangat sulit. Caterpillarnya berubah menjadi kriselis dan kemudian menjadi kupu-kupu yang indah. Pikirkan tentang yang kalian lakukan. Mereka sudah ada di kakiku. Baiklah. Iya. Aku bersedia. Ada masalah apa? Aku juga tidak tahu. Apa? Aku tidak merasa seperti itu. Makan sehat adalah kunci kesuksesan. Dan Kim tahu itu. Porsi makan siang harus disesuaikan dengan sempurna. Itu tidak bagus. Ini tidak perlu. Ini jauh lebih baik. Boleh aku menikmatinya? Lihat. Si kutubuku melakukan hal yang seperti biasa. Terus saja tertawa. Kau tahu berapa banyak kalori yang tidak berguna di burgermu? Biar aku bantu ya. Hei. Kembalikan. Singkirkan barang-barang bagusnya. Salat ini penuh dengan vitamin. Kenapa kau tertawa? Itu sangat lucu. Hei. Apa yang salah? Nikmati makanannya, teman-teman. Jangan coba-coba ya. Hai, kalian. Aku sedang mencari kalian. Dia membuat kami makan rumput. Tenanglah. Ayo semuanya ikuti aku. Kau tidak akan berani. Aku tidak akan membiarkan ini. Selamat datang di restoran sekolahku. Itu benar. Teman yang populer mampu membelinya. Aku menyatakan restoran mewah Liana sekarang sudah dibuka. Yeay. Makanan. Senang sekali berada di atas segalanya. Tunggu dulu, Nona. Kutub buku tidak diizinkan. Aku akan mengadu ke kepala sekolah. Bantu dirimu sendiri, teman. Ambil yang kau inginkan. Loker siswa pemalu penuh dengan rahasia. Apa yang kau tahu? Kim jatuh cinta dengan Dennis. Suatu hari kita akan bersama. Ups. Oh, tidak. Sekarang Liana sedang menggoda Dennis. Baiklah kalau begitu. Ayo lihat. Sungguh trik yang sangat menarik. Letakkan rambutmu di jarimu. Iya, aku mengerti. Kenapa kita tidak pergi ke suatu tempat? Kau ini kenapa, Kim? Hentikan. Aku mohon. Tadi aku sampai mana? Kau ingin mengajak aku keluar. Oke, aku akan menelponmu. Aku harus memikirkan sesuatu. Ini nomorku. Ambillah. Kau tidak menginginkannya. Baiklah. Nah, siap untuk pergi? Oh, kakiku. Tidak masalah. Aku akan membantumu. Pikirkan, Kim. Pikirkan. Hah, aku merasa sakit. Ada apa dengannya? Kadang-kadang cinta bisa sangat kejam. Dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Hei, teman-teman. Kau tidak akan pernah menebak yang kupunya. Tato baru? Ini sangat gila. Kau benar-benar keren. Sepertinya Liana kembali menjadi sorotan. Ayo, Kim. Kau tahu harus apa. Aku mau tato yang luar biasa. Anak-anak tidak diizinkan. Oh, iya. Ini IDku. Baiklah. Ini kesepakatan. Oh, ini lebih menakutkan dari yang kupikir. Tenanglah, Nona. Kalau tidak, aku tidak akan bisa bekerja. Iya, kau tidak akan jauh dari tingkat ini. Aku sudah kesal. Nah, ini lebih baik. Ini menyakitkan. La, 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 la. Aku tidak dengar apapun. Iya, aku tahu. Aku tidak percaya pada diriku. Apa? Formula kimia. Si klasik kutubu Kukim. Tapi ini keren. Lihat saja apa yang terjadi di sini. Oh, ini sangat lucu. H3PO4 adalah formula untuk asam ortofosfat. Dan itu topik pelajaran kita hari ini. Sepertinya Kim tidak pernah begitu dekat dengan H3PO4. Kenapa pelajaran kimia begitu rumit? Pelajaran membosankan lainnya. Salah. Ini adalah hari spa di sekolah yang kaya. Berarti tidak ada kelas hari ini. Kita hanya akan bersantai sepanjang hari. Tunggu dulu. Bagaimana dengan tugas di halaman 47? Dasar kau kutubuku. Santai dan bersenang-senanglah. Aku harus segera memperbaikinya. Liana mempunyai jadwal manikur. Tapi ketika dia teralihkan sebentar, Kim yang licik mengambil masalah ke tangannya sendiri. Rumus di sini juga. Kau pasti sudah bercanda. E-World akan mendapatkan pijatan santai. Hmm. Indah sekali. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Oh, itu tidak lucu. Halaman 46. Latihan 1. Dari titik A ke titik B. Bu Branson ada di salon kecantikan. Maaf ya, tapi ini benar-benar keterlaluan. Bisakah mengomentari skor tesnya? Cepat tinggalkan ruangan ini, nona muda. Oh, mereka tidak bisa jauh dariku sebentar saja. Kim adalah siswa terbaik di sekolah kaya. Itu sebabnya fotonya ada di papan kehormatan. Apa yang terjadi di sini? Sepertinya gadis baru itu telah menjadi bintang. Tidak mungkin. Itu bukan kesepakatannya. Ini lebih baik. Hah? Tidak mungkin. Oh, tidak. Foto Kim sudah dicopot. Dia tidak boleh lebih baik dariku. Ayolah. Ayo turun. Ups. Itu Bu Branson. Hmm. Aku sudah pasang posternya. Memperbarui papan kehormatan. Hei. Ada yang tidak beres di sini. Tapi aku tidak tahu apa itu. Sekarang sempurna. Fiu. Hampir ketahuan. Tidak pernah ada momen membosankan di kelas Instalogy. Oke, Ewald. Kau punya peran khusus untuk dimainkan. Yang pertama menjawab di Instaboard adalah... Aku. Bolehkah? Dennis Smith. Juggling batang emas. Satu. Dua. Boom. Sepertinya orang ini penuh dengan bakat. Bravo. Sangat fleksibel. Aha. Aku akan memberimu suka untuk kreativitasmu. Liana Williams yang berikutnya. Bolehkah aku? Kau tidak akan menyesalinya. Kau tidak akan menyesalinya. Aku akan menyanyikan lagu yang aku tulis sendiri. Di antara bintang dan planet. Aku sudah mencarimu. Dan melalui cahaya bulan. Aku menemukanmu. Luar biasa. Bravo. Liana. Bravo. Bravo. Terima kasih. Aku menyayangi kalian. Akhirnya. Giliranku. Aku akan memberitahu tentang sejarah Instagram. Instagram didirikan pada Oktober 2010. Apakah dia serius? Awalnya itu jejaring sosial untuk fotografer dari seluruh dunia. Oh, lebih baik aku bersuap foto. Ah, membosankan. Dan kau juga bisa menggunakan tagar dan mengunggah cerita. Oh tidak, aku akan pergi sekarang. Ada satu miliar akun. Hei, apa kau tertidur? Sebenarnya, iya. Hanya satu menit. Di mana semuanya? Tidak ada yang suka dengan laporanku. Bu Branson, ibu juga. Kau sudah diberhentikan, Kim. Kelasnya berakhir. Pesta untuk siswa populer sedang berjalan lancar. Kutub buku tidak diizinkan. Lihat, Spider Boy. Hah? Dia pergi ke mana? Benar-benar pintar. Kau akan menyesal karena sudah menolakku. Perhatian semuanya. Tarian robot. Sepertinya kerumunan kaya tidak menghargai upaya Kim. Maaf, tapi sebaiknya kau keluar dari pesta. Bagaimana dengan tampilan kembang api perayaan? Iya, itu akan keren. Aku tidak akan pernah bisa cocok dengan mereka. Satu, dua, tiga. Ada apa dengannya? Sepertinya dia pingsan. Bangun, Liana. Ayo, bangunlah. Oh tidak, Liana. Mundurlah. Aku sudah membaca banyak buku teks medis. Apa itu? Oh, aku ingat. Ayo, bangunlah. Aku di mana? Dan kenapa aku berbaring di lantai? Liana kita kembali beraksi. Sebaiknya kerjakan PR-mu. Hei, tunggu dulu. Jangan ada yang berani mengusirnya. Sebenarnya, Kim adalah temanku. Dan dia orang yang sangat keren. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Itu bukan masalah besar. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.